selanjutnya selamat menikmati manfaatun masrahatun mistorotun madrasatun dan lain-lain tebak ini gimana jamannya masrahatun manfaatun masrahatun mistorotun madrasatun hitung dulu jumlah hurufnya berapa lima huruf ada ciri unik gak awalnya patah yang ini kasro nah kalau untuk ini rumusannya mudah ada kata terdiri dari lima huruf dan huruf kelimanya tamarbutoh tanpa adanya pemanjang disitu kalau ada kata atau isim terdiri dari lima huruf huruf kelimanya adalah tamarbutoh karena muhanas terus ini yang penting tidak ada huruf pemanjang dalam kata itu maka pola jamannya kayak masjidun masajidu maka masrahatun menjadi mazariun sawah-sawah mazariun sama dengan pola yang mudhakar masjidun masajidu sama persis polanya manfaatun manfaat-manfaat apa mana piu masalahatun kemaslahatan masolihu masolih mistorotun penggaris masafiru masafiru mandurusatun madarisu ada isim muhanas lima huruf huruf terakhirnya tamarbutoh tentu karena muhanas terus tanpa ada huruf pemanjang maka pola jamannya adalah A-A-I-U sudah gampang selesai nah terus sekarang beri ini sekarang berikutnya syari atun haki kotor terus musib batun koritotun koritotun dan lain-lain hitung berapa huruf lima sama sama dengan tadi lima huruf ya ada badannya sama mazra'atun ada pemanjang kalau tadi mazra'atun lima huruf tapi gak ada huruf pemanjang yang ini syari'atun haki'atun dan lain-lainnya sama lima huruf tapi ada pemanjang syari'atun musibatun kalau harikat pertama ngaruh gak gak ngaruh ada yang patah ada yang domah jadi lima huruf terus ada huruf pemanjang dikata itu maka pola jamahnya adalah sama dengan tadi A cuman huruf ya'atun diganti jadi hamzah syari'atun jadi syaro'i'u tamar botol buang huruf ya'atun diganti sama hamzah huruf ya'atun syari'atun syaro'i'u syari'at syari'at haki'atun hakikat artinya kalau jamahnya hako'iku hako'iku musibatun maso'iku apa artinya musibah musibah sudah jimbah Indonesia huruf ya'atun tahu artinya petak pernah dengar ya huruf ya'atun petak jamahnya huruf ya'atun huruf ya'atun tarikotun toro'iku toro'iku pidada jalan artinya jalan jalan boleh jalan boleh metode boleh cara tori'ko'i'u itu bisa cara bisa metode bisa jalan terus sari'irotun sari'irotun tahu artinya sari'irotun tempat tidur sebentar sari'irotun jamahnya apa saro'iru sari'irotun nah sari'irotun artinya kepribadian jadi kalau sari'irotun artinya kepribadian ku sari'irotun sari'irotun kepribadian tempat tidur tempat tidur tempat tidur ranjang sari'irun yang mirip itu kalau yang mirip harus disebut bareng biar ngapalin sari'irotun kepribadian sari'irun ranjang sari'irun ranjang sari'irotun kepribadian apa hubungannya antara ranjang sama kepribadian ada karena ranjang mencerminkan kepribadian seseorang kalau ranjangnya rapi orangnya kepribadiannya rapi kalau ranjangnya berantakan berarti kepribadiannya juga berantakan kalau gak punya ranjang kalau gak punya ranjang apa gak punya kepribadian kenapa kepribadiannya belum ada belum dibentuk jadi biar gak dinilai kepribadiannya tanpa ranjang sari'irotun apa tadi kepribadian sari'irun ranjang itu yang inget-ingetnya sari'irun ranjang sari'irun ranjang sari'irotun kepribadian sari'irotun apa jamannya tadi sari'iru sari'iratun sari'iru haki'ikotun hako'iku haki'idatun aku'idu aku'idu kalau tadi uk'idatun inget gak tadi jamannya uk'idatun itu satu akar dengan akidatun jaman tadi uk'idatun uk'idatun nah kalau akidatun jamannya aku'idu uk'idatun ikatan akidatun akidah berikutnya fakihatun nafidatun nafidatun terus ma'idatun dan apa cirinya ini cirinya panjang alif lima huruf tetap lima huruf tetapi huruf petangnya patah panjang oleh alif nah kalau menemukan kata seperti ini maka polanya menjadi begini alifnya jadi wabu maka fakihatun menjadi apa artinya fakihatun buah-buahan jamannya pawakihu fakihatun satu buah kalau pawakihu buah-buahan nafidatun apa artinya jendela jendela bagus jamannya ma'idatun ma'idatun tahu artinya boleh dua boleh hidangan boleh meja makan kenapa meja makan sama hidangan itu sama diterjemahkannya kata-kata Arabnya sama karena biasanya hidangan adanya di meja makan meja makan ma'idatun jamannya apa ma'idatun 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 ka'idatun ka'idatun teori-teori ka'idatun kawain ilmu kawain ilmu kawain ilmu tentang ka'idah ka'idah bahasa kawain fa'idatun pawa'idatun apa artinya fa'idah sudah jadi bahasa kita fa'idat kegunaan ma'idatun 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 apa kegunaan meja fa'idatun ma'idatun ma'idatun ilkitabati kegunaan meja adalah untuk menulis paham ya lima huruf 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 pertamanya patah panjang alih-alih maka maka polanya awa alih-alih alihnya menjadi waw sudah ya kita lanjutkan ini kelanjutannya yang tadi dihapus ngasiatun dohiyatun dohiyatun kofiyatun aniatun aniatun apa coba coba sini panjang pertamanya patah panjang sama dengan yang tadi huruf keempatnya kan tadi juga kan huruf pertamanya patah panjang fa'kihatun ma'idatun sama kan tapi pembedaannya dengan ini atau ini membedakannya dari ma'idatun ini huruf keempatnya semua kalau huruf kalau huruf keempatnya adalah ya tentang alih sama berubah jadi waw maka ngasiatun menjadi awa nah ini sudah boleh dibaca harakatnya ngasiatun nawasi bin nawasi wal akdam apa ini nasiatun nasiatin kadibatin khotiah apa nasiat otak otaknya disini ini yang dinyut dinyut ubun 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 bukan ubur ubun 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 ini yang gitu disini kan kalau waktu bayi kita waktu bayi kan ininya dinyut dinyut kelihatan ya pasaran nya nawasi atun zamannya nawasi doah yatun doah apatnya doah yatun kota satelit kota satelit bandung apa kota-kota satelitnya cimahi cimahi itu kota satelit bandung terus kalau di barat kalau di timur sumedang kalau di selatan garut misalnya kalau di utara subang itu kota-kota satelit bahasa arabnya adalah doah yatun zamannya adalah doahi koafiatun koafi zamannya koafi itu artinya apa tengkuk tau tengkuk ini yang ngejendul disini koafi koafiatun kalau ingat nasiatun harus ingat koafiatun karena sama bagian yang ada di kepala dekat dengan kepala hubun-hubun nasiatun tengkuk koafiatun nah yatun zamannya nawahi artinya arah arah aniatun zamannya awani bagus awani artinya bejana nah beri ingat ke teko teko bahasa arabnya apa ibrik ada kan jatuan juga abari nah zamannya apa ibrikun etil etil midun talamid berarti ibrikun zamannya abari abari wabariko wakasim mimma'in kan gitu abari zamannya itu teko teko abari pokoknya sekarang kalau udah tau pola-pola jama' kalau menemukan ayat kata perkataan itu sambil dianalisa kalau mufraud apa jama'nya kalau jama' apa mufraudnya yang 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 rada susah itu dari jama' dikembalikan ke mufraud kalau dari mufraud ke jama' tidak kalah susah ya maksudnya mufraud ke jama' itu perlu perlu latihan dari jama' ke mufra' itu lebih ini lagi lebih susah lagi